iya video kali ini saya akan mengajarkan karena ada permintaan cara mengetahui hotspot kita itu ada yang lolos bandwidthnya atau tidak atau ada yang kebobol sejenis ya ini tanpa limit gitu kita bisa ngecek tampilan hotspot di Mikrotik adalah seperti ini kita ngeceknya di Mikrotik saja ya karena ini kan hotspot ini menggunakan servernya Mikrotik kalau Mikmon itu sarana untuk pembuatan kode voucher yaitu aplikasi pembuatan lah perlu diperhatikan yang garis paling bawah ini adalah hotspot ini tentunya ditulis unlimited atau berapa terserah yang jelas kalau settingan default biasanya unlimited di sini Hai ini dari traffic total upload dan upload ataupun upload dan download di sini kan ada tulisan download Hai total upload Hai Nah kalau traffic yang paling bawah ini kita mencurigakan biasanya itu kalau bandwidth kita lolos ini tulisan unlimited ini biasanya kencang jalannya yaitu ada traffic kencang Hai jadi bandwidthnya itu tidak wajar sampai mega-megaan tanpa berhenti tanpa putus-putus biasa bandwidth kita adalah lolos Hai dan perlu diperhatikan yang tulisan server hotspot ini HS dalam kurung ini HS punya kalian ya ini karena contoh dia punya saya disini Hai ini kalau kita taruh di atas misalkan kita tanpa sadar tangan buka tanpa menyadari ini seumpama kita geser ke atas misalkan di nomor 3 seumpama seperti ini ini tentunya akan lolos semua walaupun sudah menggunakan kode voucher ataupun pelanggan yang lain ini semuanya lolos Hai bisa dilihat traffic semuanya tidak jalan tapi yang jalan adalah yang unlimited disini Hai begitu jadi ini perlu diperhatikan yang tulisan server ini yang hotspot ini ini harus paling bawah Hai makanya kita urutkan saja nih yang tanda pagar ini ini biarkan saja angka 0123 dan seterusnya sampai yang paling bawah jangan sampai kita di bolak-balik ya di bolak-balik itu kalau misalkan kita geser yang lain tentunya Hai limit bandwidthnya itu bisa kebobolan jadi tanpa limit tentunya yang kuota itu misalkan kita setting internet kita itu berlanggaran kuota tentunya cepat habis Hai itu perlu diperhatikan ya Hai terus masalah yang lain kebobolan itu itu yang perlu diperhatikan lagi biasanya itu yang perlu yang wajib Hai untuk diketahui ini binding ini ini sertakan saja misalkan saya binding IP IP antena misalkan Hai IP binding antena sekiranya klik dua kali ini isikan saja MAC address dan IP-nya Hai ini kalau biasanya tanpa dikasih MAC address jadi kalau ada orang yang sengaja beli kode voucher lalu dia bisa otak-atik IP di scan IP ini tanpa MAC address mereka bisa isi sendiri IP ini ataupun IP yang lain dibinding misalkan dibinding misalkan punya pelanggan tapi tanpa MAC address ini misalkan kita di nolkan seperti ini Hai ini mereka bisa mbobol wifi kita tanpa sepengetahuan kita Hai makanya tujuan MAC address ini ini adalah untuk IP MAC address untuk MAC address ini hanya boleh koneksi menggunakan koneksi menggunakan IP ini Hai itu fungsinya pengamanan di IP binding jadi paham ya teman-teman misalkan saya ini ada pelanggan menggunakan handphone saya kasih nanda satu saya sengaja isi MAC address handphone dia karena IP 12 yang angkanya 12 angka paling belakang ini ini hanya boleh digunakan untuk MAC address ini Hai itu jadi seandainya kalian itu misalkan nge-ip binding tanpa MAC address ini di nol-nolkan saja di disable seperti ini misalkan ya seperti ini ini jadinya bisa dilihat disini adalah kosong Hai ini kalau ada yang jago nge-hack di scan IP nya tanpa MAC address mereka bisa ngisi IP ini di statik pada handphone ataupun perangkat yang lain Wifi dia diganti IP ini tentunya mereka sangat leluasa memakai hotspot kita makanya diisi IP MAC address ini nih kalau kita sudah terlanjur seperti ini bagaimana cara mengisinya gampang ini angkai IP yang angka 10-10 angka belakang ini 12 silahkan Anda buka IP ARP list ini IP ARP klik saja maka akan keluar disini silahkan cari yang angka 12 adalah ini klik dua kali seperti ini ya lalu maka di sini kita copy klik kanan di copy Hai seperti ini sudah di close lalu di paste di sini klik kanan paste saja disini sangat mudah enggak perlu ribet-ribet ya ini banyak yang menanyakan kok Wifi sering dibobol orang enggak beli voucher tapi dia bisa koneksi saya juga pernah ada orang yang lebih tahu lebih pinter ada yang bisa bobol seperti itu coba aja Anda beli voucher misalkan yang harga berapa lalu pakai aplikasi download saja IP scanner IP scan disitu biasa akan terbaca MAC address MAC address nah iseng-iseng saja IP itu dipakai buat ini kalian itu mencoba mengkoneksi dengan IP static di handphone kalian itu disetting DHCP diganti static angka belakangnya itu diganti terserah angka berapa yang kalian itu itu binding tanpa MAC address Hai jadi itu pengamanan yang ya lebih simpel lah untuk menjaga keamanan di sini Hai lalu yang paling penting ini user Hai sistem user Hai nah user ini kita silakan ini bisa Anda tambah Hai tambah ataupun mengganti ataupun mempassword jangan sampai lupa karena user ini biasanya akan kalau yang masih standar biasanya gampang banget dibobol terus IP service yang paling penting lagi untuk IP service silakan Anda isi diganti saja untuk winbox biarkan saja untuk www yang mengkonek pakai handphone tanpa aplikasi biasanya itu kan aslinya 80 silakan Anda ganti saja di angka lain 81 82 atau terserah angka berapapun kalau saya pakai 81 aja jadi kalau kita ketik 10.10 ataupun IP yang dia tahu itu mikrotik kita tidak akan mengarah Hai cuma itu aja yang untuk pengamanan-pengamanan bandwidth lolos ataupun security ya buat ngamanin mikrotik kita dari tangan jahil yang iseng-iseng tentunya kita akan merugi Hai ini kalau traffic biasanya normal tidak ada yang bobol ini tidak ada traffic yang jalan biasanya jalan sebentar dia biasanya mau login saja itu tidak ada masalah tapi kalau terlihat upload dan download itu tidak wajar sampai mega-megaan terus dilihatin diamatin terus jalan terus biasanya itu ada yang kebobolan ataupun ada yang bobol kita bisa ngeliat yang di host disini hotspot IP host disini kita bisa bisa dilihat rx tx rate-nya Hai ini kalau yang P disini P ini yang dibinding artinya yang dibinding ya jadi enggak pakai setting voucher dibinding ini kalau yang khas seperti ini ini belum terkonek kode voucher cuma dia terhubung saja ke wifi kalau yang ha ini ini sudah beli voucher alias sudah membeli voucher pakai voucher gitu ya Nah ini kan banyak yang ha ini belum pakai kode voucher pasti trafiknya kecil Hai itu jadi kalau ha doang itu baru tersambung kok trafiknya jalan terus itu perlu dicurigai biasanya dia itu pakai aplikasi ataupun ya menggunakan yang lain tapi ya untuk hotspot ini biasanya sih aman jarang bisa dibobol kalau ada yang bisa bobol ya itu kategori ya saya cungin jempol nggak masalah lah batidia itu ya bisa gitu tapi ya namanya nyolong ya tetap tidak berkah Hai udah kasih murah tapi mau nyolong ya wes ngono wai kiranya itu aja yang bisa saya buatkan buat Pak Bro yang disono yang minta dibuatkan limit dibobol 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 ya itu caranya seperti itu saya pernah ini tanpa sengaja pegang mouse kegeser di atas seperti ini tanpa sadar berhari-hari loh internet kok pada kenceng-kenceng amat gitu kok traffic yang beli voucher tidak ada traffic ya itu jadi ini tanpa sadar kita bawa apa di kita sendiri yang ceroboh Hai itu jadi ini yang tulisan hotspot kita server kita harus paling bawah di angka paling bawah kiranya itu aja ya teman-teman nanti kalau yang bingung minta dibuatkan video apalagi silahkan request aja di komen di bawah ini semampu saya saya akan buatkan jangan lupa di-like ya Hai mudah-mudahan yang like itu saya doakan usahanya maju dan diberkahi sama Tuhan Yang Maha kuasa amin ya robbal ngalamin terima kasih dan salam sukses selalu Nah ha 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 Terima kasih.